Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada sebuah kerajaan besar di antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang amat tamak Ia seorang diktator dan keji Ia dikenal suka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya Sebagai seorang rakyat mereka tidak berani untuk membalas laku rajanya Suatu ketika si raja ingin merenovasi istananya besar-besaran Lalu ia menyuruh ajudannya untuk mencari orang yang ahli arsitek agar bisa membuat istananya menjadi lebih bagus lagi Singkat cerita ia telah mendapatkan seseorang yang diinginkan oleh si raja Namun si raja kaget ketika melihat tampilan seseorang tersebut Ia bernama Bujang Bujang berpakaian kaos putih polos dengan mengenakan kopiah juga sarung Rupanya Bujang merasa ada yang salah dari pandangan si raja karena terkesan meremehkan Dan ketika Bujang bertanya Bujang lebih kaget lagi atas jawaban seorang raja Sang raja menjawab Satu-satunya kesalahan Bujang ialah karena Bujang seorang muslim Tentu Bujang terheran-heran Apa yang salah dari agama yang dipeluknya Lalu sang raja menjelaskan Bahwa mereka pemeluk agama islam Seringkali berbuat kekerasan Sering melakukan teror dengan meledakan bom-bom di suatu daerah Lalu dianggap tidak demokratis Dan juga tidak bisa bertoleransi terhadap keyakinan dalam beragama Sontak saja Bujang kemudian mengatakan Bahwa jika begitu Maka saya bisa mengatakan bahwa otak raja adalah kotor Sontak sang raja tidak terima Dan ia bertanya Apa alasan Bujang? Kenapa ia tiba-tiba bisa mengatakan bahwa otak sang raja kotor Dan Bujang mengatakan Karena Bujang melihat bahwa pakaian sang raja kotor Memang tadi sebelum menyambut Bujang Si raja baru saja menyelesaikan makan siangnya Dan secara tak sengaja Pakaiannya terkena kuah dari kari Sehingga ia belum sempat berganti pakaian Dan sang raja tidak habis pikir Bagaimana bisa Bujang mengatakan bahwa otaknya kotor Dilihat dari pakaiannya yang kotor Sontak saja seluruh ajudan dan juga pengawalnya Melihat ke arah pakaian raja Sang raja tentu saja merasa malu Untuk menutupi rasa malunya Akhirnya sang raja mengecam Bujang dengan nada yang cukup tinggi Untuk tidak menilai seseorang Berdasarkan baju yang ia sedang pakai Kemudian sang ajudan juga ikut menambah-nambahi Bahwa jangan pernah menilai otak seseorang itu kotor Hanya karena baju yang sedang dipakai juga kotor Kemudian Bujang tersenyum Dan berterima kasih atas masehat yang diberikan oleh sang raja juga ajudannya Bujang mengatakan bahwa benar Jangan pernah menilai otak seseorang itu kotor Hanya karena ia sedang memakai pakaian yang kotor Dan tentu itu adalah jawaban juga Atas pernyataan yang disampaikan oleh sang raja Ia mengatakan bahwa jangan pernah juga menilai bahwa Islam adalah agama kekerasan Hanya karena beberapa orang yang menganut agama Islam berlaku kekerasan Dari sini kita bisa mengambil hikmah Bahwa tidak adil rasanya Jika kita menilai seseorang atau menilai sesuatu Hanya berdasarkan yang tampak saja Tentu akan lebih adil Jika kita secara bijak melakukan riset terlebih dahulu Dan tidak mudah menghakimi seseorang atau sesuatu Hanya dari luarnya saja Semoga kisah ini dapat menginspirasi Dan menjadikan kita lebih semangat untuk berbenah diri lagi Agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak adil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!